Halo selamat siang rekan-rekan Die Cache Garage dimanapun kalian berada balik lagi dengan gue admin dari Die Cache Garage kali ini gue mau berbagi tips bagaimana packing hot wheels regular ala Die Cache Garage jadi ini cuma tips bagaimana gue packing ini boleh lo ikutin atau enggak tapi ini gue usahain agar biar packingan atau hot wheels Anda tetap aman sampai di tujuan silahkan di tonton guys langsung aja disini gue punya alat-alatnya buat packing pastinya nih ada kita harus punya kardusnya kemudian kita punya gunting atau cutter buat ngutung sesuatu lakban ini kondisional ya guys ini kita pakai bubble wrap selatip dan hot wheelsnya itu sendiri oke guys langsung aja kita praktikan pertama tentu kita harus bikin kardusnya dulu ini kardusnya biar aman kita pakai yang double wall ya guys ini double wall jadi double wall itu maksudnya dua lapis kan biasanya ada yang satu lapis untuk menghindari permasalahan atau mengurangi resiko kerusakan ketika paket Anda ada di ekspedisi kemudian kita biasa lakban bagian ini bagian bawahnya nah biar makin safety biar ketugasnya ngerti lakbannya tulisannya jangan dibanting ini opsional aja buat kalian nah guys ini bagian dalamnya ketika lu mau packing pastiin bagian bawah ini bagian alas ini bagian ini 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 jangan sampai enggak rata guys karena itu bakal bisa mengakibatkan hot wheels lo ketekan nanti tiba-tiba bisa aja nepuk bagian sininya karena ini ketekan dari bagian diatasnya kan ditumpuk koran-koran bekas bisa jadi ketekan atau rusak guys jadi biar aman kita lapisin lu bisa pakai koran bekas ini biar jadi rata setelah setelah ini dilapisin koran lapisin lagi atasnya biar rata nah koran bekas nah ini kan rata kan guys ini ini tebel kan empuk jadi bagian tengah ini enggak 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 kemungkinan kartu tetap gara-gara faktor bagian tengah cekung ini semakin berkurang atau kalau mau praktis secara kedua bisa lu tanpa koran di bawahnya juga enggak masalah dengan menggunakan dengan menggunakan kardus seukuran ini kan rata kan dan dia lebih kuat jadi ini aman ini enggak 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 nyekung ke dalam bagian tengah atau ada cara ketiga buat menghindari cekungan bagian bawah ini cara yang ketiga untuk menghindari cekungan di bagian bawah tadi bisa potong bagian sisi sebelah sini kanan kiri sisi yang pendeknya ini jadi ketika lu pipet selamat menikmati nah ini bagian bawahnya rata guys enggak ada cekungan kan di bagian dalam jadi lu tinggal lapisin habisin kurang mukas cukup nah bebas lu milih mau pakai yang cara kayak gimana agar agar paket lu tetap aman oke setelah kita udah bikin kardusnya kita kasih tips buat masukinnya lu bisa langsung aja masukin kayak gini lalu kasih koran koran misalnya satu nih contoh kalau satu ini tips pertama tips pertama menggunakan koran bekas untuk satu nah diusahakan sepadat mungkin biar gak ada ruang agar tetap bergerak gerak gelak ban itu cara pertama atau kalau yang biasa gue lakuin satu kita pakai bab kita pakai bab bab kegungkus selamat menikmati nah ini kalau paketnya satu sisi pastikan sisi bagian ini jangan lu lipat gini terlalu kenceng kenapa? karena itu bisa jadi bikin tekanan buat bagian atas part jadi malah ntar ketekuk guys jadi gak usah terlalu kenceng yang penting ada apa ya di agak padetin ke dalam biar peluang kartu ketekuk semakin kecil nah itu kalau satu gimana kalau dua? ya kalau dua kita tinggal tambah aja guys nah kalau dua sebenarnya bisa kayak gini bikin posisinya atau lu bikin kayak gini guys kalau gua lebih menurut gua sih lebih aman kayak gini jadi saling menekan nah peluang nekuk kart bagian atasnya ini lebih kecil tapi lu ganjol nih bagian tengahnya di ganjol koran bekas bagian tengahnya biar pandet baru udah bungkus lagi guys ini paling enak kalau misalnya kita ngebungkus empat piece jadi bisa berpasang-pasangan pantat ru diganjol lagi dan gimana buat yang sering ikut lelang di tempat gue pasti ya udah sering lihat lah packingan kita kayak gimana kita ambil contoh dua aja ya dulu ya ini kan dia kalau misalnya saling ada dua gini ini jadi nggak perlu takut kart yang ada bagian gantungannya ketekan karena udah ketahan sama ini satu jadi lebih aman kalau menurut pendapat gue cuman ya kan kita nggak pernah tahu gimana kondisi barang lu kalau pas di ekspedisi nah udah jadi dapet seperti ini kita masukin balik lagi lu bisa pakai koran bekas buat ganjolnya atau kalau gue biasa pakai nah ini namanya pop atau serbuk kertas pakai paper shredder ini kita masukin jadi lebih padet padet banget jadi biar si Hot Wheels ini nggak bergerak-gerak meminimalisasikan rusak ini kita lihat nih ada batasnya kan batas buat bagian atas bisa kita padet ini banget eh setelah itu biasa kita tutup langsung nah ini sebuah tips dari saya untuk packing yang terlalu tinggal namain disini kalau nggak pakai kertas terlalu lapisin sama lakban bening itu tips gua pertama atau yang biasa gua bungkus paket dari lelangan di tempat di case the garage atau lu misalnya mau lebih aman lagi hot wheels nya dalamnya lu pakein beginian guys ini kalau misalnya packingnya nggak banyak mungkin gua bisa cuman gua kasih contoh aja ya ini ada 2 kardus eh kardus bekas ya dulu dibikin kayak seukuran sama hot wheels lu ini ada bolongan juga buat jadi kayak gini ini mungkin paling aman guys kayak gini nggak gerak-gerak atau digoyang-goyang nggak gerak-gerak Hai masukin kardus tinggal ganjelin sama ukuran bekas jadi dah cuman gua nggak nyaranin buat yang packingannya cukup banyak karena ini cukup membuat waktu bikin kardus ini kalau cuman 12 yang nggak masalah tapi menurut gua pengalaman testi dari orang-orang cara yang gua lakuin tadi udah cukup bagus buat basic packing biar aman ya semua tergantung sama kurir pengiriman oke guys itu dia tips packing ala daikas geric semoga bermanfaat dan bisa dipraktekan di tempat kalian masing-masing selamat siang dan selamat beraktifitas hai hai